Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Menghargai berkat Tuhan. Saudara orang Kristen sering kali menyebut kata berkat. Seperti sering kita dengar, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati saya dan keluarga saya. Ini semua berkat dari Tuhan. Saudara apakah yang dimaksud berkat? Berkat adalah segala hal pemberian yang baik dari Tuhan adalah berkat. Kita sebagai umat Tuhan pasti menerima berkat-berkat Tuhan. Contoh saja hidup berkecukupan itu berkat Tuhan. Kesehatan juga berkat Tuhan. Mendapat suami berkat Tuhan. Mendapat istri berkat Tuhan. Mendapat anak juga berkat Tuhan. Dapat memiliki rumah berkat Tuhan. Berkat yang terbesar adalah anugerah keselamatan. Saudara ada orang bertanya. Apa bedanya berkat yang kita terima sebagai umat Tuhan dengan orang dunia? Karena orang dunia juga terima berkat. Saudara berkat Tuhan itu ada dua macam. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum diberikan kepada semua manusia di dunia ini tanpa kecuali. Sedangkan berkat khusus diberikan hanya kepada umat Tuhan. Kita melihat Masmur 145 ayat 9. Masmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di sini dikatakan Tuhan baik kepada semua orang. Penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ini adalah berkat umum. Semua manusia atau semua orang menerimanya tanpa kecuali. Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Ayat 45. Ini adalah firman tentang berkat umum. Jadi berkat umum ini semua orang menerimanya. Seperti oksigen yang kita hirup, semua orang menerima ini berkat dari Tuhan. Seperti matahari, hujan, ini berkat Tuhan yang umum. Saudara, selain berkat umum, ada berkat khusus. Berkat khusus diberikan kepada umat Tuhan. Yang bukan umat Tuhan tidak menerima berkat ini. Kita lihat kitab Nehemiah. Pasal 9 ayat 19-21. Nehemiah 9 ayat 19-21. Ayat 19. Engkau tidak meninggalkan mereka di Padanggurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. 20. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 21. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di Padanggurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Ini adalah menceritakan bagaimana bangsa Israel diberikan anugerah oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mendapat berkat secara khusus. Dari ayat-ayat ini kita ketahui berkat yang diterima oleh bangsa Israel. Bangsa Israel disertai Tuhan. Bangsa Israel dilindungi Tuhan. Bangsa Israel mongsa bahu. Bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Bangsa Israel diberi makan manak selama 40 tahun. Bangsa Israel disertai oleh roh Tuhan. Mereka hidup berkecukupan. Pakaian tidak rusak selama 40 tahun. Kasut tidak rusak selama 40 tahun. Dan kaki tidak bengkak dalam perjalanan di Padanggurun. Ini berkat khusus. Kita hari ini pun demikian. Mendapatkan berkat khusus. Kita diberi firman Tuhan. Kita diberi roh kudus. Kita disertai. diberi roh kudus. Diberi roh kudus. Saudara, secara jasmani, kita dengan orang dunia sepertinya tidak ada bedanya. Yang membedakan itu secara rohani, terlihat perbedaannya. Kita mendapatkan berkat khusus. Kita ada firman, ada roh kudus, diberi damai sejahtera Tuhan. Disertai, dilindungi, diberi keselamatan. Saudara, kita sebagai umat Tuhan harus melihat, merasakan berkat-berkat Tuhan. Kita juga harus mengakui berkat Tuhan. Karena itu berkat Tuhan harus kita hargai. Bagaimana menghargai berkat Tuhan? Yang pertama, berkat Tuhan jangan diremehkan. Artinya jangan dianggap kecil atau tidak berharga. Kita memberi peringatan kepada kita. Esau tidak menghargai berkat Tuhan. Mengapa demikian? Esau terlahir sebagai anak sulung. Lahir sebagai anak sulung, ini adalah berkat Tuhan. Sebagai anak sulung, mempunyai hak kesulungan. Ini adalah warisan khusus yang diberikan kepada anak sulung. Saudara Esau sebagai anak sulung, mempunyai kelebihan. Dia akan menerima dua kali lipat dari tanah warisan ayahnya. Kalau ayahnya meninggal. Karena kalau dia berkata Tuhan, dia akan menerima dua kali lipat. Keturunan keluarga akan berlanjut darinya. Karena dia anak sulung. Karena dia adalah anak sulung. Sebagai anak sulung, dia mempunyai hak kepemimpinan di dalam keluarga. Sebagai anak sulung, mempunyai berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Namun Esau meremehkan hak kesulungannya ini. Dan menjuanya kepada Yaakub untuk mendapatkan masakan kacang merah. Kita lihat kejadian 25, ayat 29 sampai 34. Kejadian 25, ayat 29 sampai 34. Ayat 29, pada suatu kali Yaakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari Padang 30. Kata Esau kepada Yaakub, Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom 31. Tetapi kata Yaakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 32. Saud Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu. 33. Kata Yaakub, Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yaakub, Dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. 34. Lalu Yaakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, Lalu berdiri dan pergi demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Sudah disini dengan jelas diungkapkan bagaimana Esau memandang rendah hak kesulungan. Esau meremehkan berkat Tuhan. Dia lahir sebagai anak sulung, Itu berkat Tuhan. Dia punya hak kesulungan. Punya hak kesulungan. Punya hak kesulungan. Dia punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Tapi dia meremehkannya. Maka dalam kitab Ibrani, Penulis Ibrani berkata bahwa Esau itu bernapsu rendah. Ibrani 12 ayat 16, kita lihat. Ibrani 12 ayat 16, Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai napsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Disini penulis kitab Ibrani memperingatkan kepada kita. Jangan seperti Esau yang bernapsu rendah. Menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Sudara hari ini kita telah memperoleh anugerah keselamatan. Ini adalah berkat terbesar. Kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Itu anak sulung yang terdaftar di sorgah. Kita lihat kitab Yaakobus. Pasal 1 ayat 18. Yaakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Di sini dikatakan atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Dikatakan kita menjadi anak sulung dari semua ciptaan Tuhan. Kitab 1 Yohannes pasal 3 ayat 1. 1 Yohannes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Dikatakan betapa besar kasih Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Kita disebut anak-anak Allah. Inilah berkat yang terbesar. Kita menjadi anak-anak Tuhan, yaitu anak sulung yang terdaftar di sorgah. Berkat keselamatan ini jangan diremehkan. Jadi, terjualan ini jangan dibuang. Jangan dihilangkan. Harus menjunjung tinggi anugerah keselamatan. Jangan seperti Esau. Yang sudah mendapatkan berkat hak keselungan. Dia remehkan, dia jual. Paulus mengingatkan kita. Paulus mengingatkan kita. Supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan memperhatikan kita dengan konggung, jing, jen, 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 jen. Kita Filipi 2.12. Filipi 2.12. Kita Filipi 2.12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Paulus mengingatkan Supaya kita mengerjakan keselamatan Dengan takut dan gentar Harus menjunjung tinggi anugerah keselamatan Yang telah Tuhan berikan kepada kita Jangan diremehkan Jangan dihilangkan Jangan dibuang Saudara ada jemaat Karena demi pasangannya Dia rela meninggalkan Tuhan Yesus Dan gereja Yesus sejati Jadi demi pasangannya Dia rela tinggalkan Tuhan Yesus Dia tinggalkan gereja Yesus sejati Ini meremehkan berkat Tuhan yang terbesar Ada jemaat demi harta Dia tinggalkan Tuhan Yesus Dan gereja Yesus sejati Ada jemaat gara-gara makanan di hari sabat Di gereja Mungkin dia tersinggung Ngambil kebanyakan Akhirnya dia tidak mau ke gereja lagi Sampai sekarang tidak mau Ini meremehkan berkat Tuhan Gara-gara makanan Mau menghilangkan anugerah Tuhan Sudara Tuhan memberi kepada kita berkat Talenta dan karunia Apakah saudara menghargai berkat ini? Adakah saudara menggunakannya Atau mengembangkan talenta itu Kita lihat Matius 25 Ayat 26-30 Matius 25 Ayat 26-30 Ayat 26 Maka jawab Tuhan itu Kamu hamba-hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur Dan memungkut dari tempat di mana aku tidak menanam 27 Karena itu sudah lah Seharusnya uangku itu kau berikan Kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembalinya aku Menerimanya serta dengan bunganya 28 Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya Dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu 29 Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya 30 Dan campahkanlah hamba yang tidak berguna itu Kedalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Selepas ini ada perupamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga Ada seorang Tuhan yang akan pergi ke luar negeri Dia mempercayakan harta-hartanya kepada hamba-hambanya Ada seorang hamba diberikan 5 talenta Ada seorang hamba diberikan 2 talenta Ada untuk beri 2,000 Yang satu lagi 1 talenta Ada untuk beri 1,000 Yang dapat 5 talenta dikembangkan Akhirnya mendapatkan 5 talenta Yang dapat 5,000 Yang dapat 2 talenta dikembangkan Dapat 2 talenta Yang dapat 1,000 Yang dapat 1, tidak mengusahakannya Tidak mengembangkannya Malah disembunyikan dalam tanah Maka setelah Tuhan yang pulang Tuhan yang ini marah Kenapa diberikan tidak digunakan Tidak dikembangkan Karena itu saudara yang sudah terima berkat Tuhan Talenta karunia yang Tuhan berikan kepada saudara Kalau saudara tidak menggunakannya Tuhan akan ambil kembali Untuk apa Tuhan berikan talenta karunia kepada saudara Kalau saudara tidak pakai Karena itu kita masing-masing perlu mengoreksi Melihat kepada diri sendiri Saya memiliki talenta karunia apa Talenta karunia itu dikembangkan Untuk melayani Tuhan Hidup untuk Tuhan Yang kedua Berkat Tuhan jangan diboroskan Tuhan Yesus memberikan kita satu perumpamaan Perumpamaan tentang anak yang hilang Kita lihat Lukas 15 Ayat 11-17 Lukas 15 Ayat 11-17 Ayat 11 Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai dua anak laki-laki 12-17 Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka 13-17 Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berkoyak-koyak 14-17 Setelah dihabiskannya semuanya timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat 15 Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya 16 Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya 17 Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku di sini mati kelaparan Di sini diceritakan ada seorang ayah atau Bapak Dia memiliki harta kekayaan Bapak menunjukkan Tuhan Kedua anaknya menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan Di sini anak bungsu meminta bagian hartanya kepada Bapaknya Harta yang diterima anak bungsu ini menunjukkan berkat Tuhan Setelah anak bungsu mendapatkan berkat Tuhan Harta itu diboroskan dengan hidup berfoya-foya Lalu timbul bencana kelaparan dia jatuh miskin Jadi mengajarkan kepada kita Kita jangan seperti anak bungsu Kita yang sudah dapat berkat Tuhan Berkat Tuhan itu jangan diboroskan Tuhan Yesus pernah membuat mujijat Dengan lima roti dan dua ikan bisa mengenyangkan ribuan orang Roti dan ikan itu adalah berkat Tuhan Setelah orang banyak kenyang masih tersisa dua belas bakul Bagaimana sisa dua belas bakul ini Apakah dibuang Tuhan Yesus ingatkan kumpulkan potongan yang sisa itu Supaya jangan ada yang terbuang Kita lihat Yohannes 6 ayat 11 sampai 13 Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur Dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Dua belas Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Tiga belas Maka mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi dua belas bakul penuh Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai Yang lebih setelah orang makan Di sini kita lihat Bagaimana mujijat Tuhan Dengan lima roti dan dua ikan Bisa mengenyangkan ribuan orang Ini berkat Tuhan Setelah orang makan Dan orang makan Masih tersisa banyak Tuhan Yesus katakan Kumpulkan potongan-potongan yang lebih itu Supaya jangan ada yang terbuang Maka berkat Tuhan Maka berkat Tuhan jangan diboros Jangan dihamburkan Jangan dihamburkan Bagaimana untuk keperluannya Bagaimana untuk ditabung Bagaimana dibagi dan bahwa dia yang berhenti. Sudah hari saya bekerja di suara gereja, tapi sampai gereja, sayaiba-%. Tapi waktu itu, entah bagaimana, saya ingin ke Aula Gereja. Jadi, saya tiba ke Aula dulu, bukan ke kamar Pastori Pendeta. Saya heran, kenapa mau ke Aula dulu? Saya masuk ke Aula, dibuka, waduh, dingin sekali. Seperti di kulkas, rupanya AC menyala. Ini berapa hari ini AC? Saya telepon ke pengurus ke dia. Kenapa AC bisa menyala begini berhari-hari? Oh, itu pendeta, itu anak-anak remaja. Hari Sabat, dia mungkin lupa atau bagaimana, lalai tidak dimatikan itu AC. Berapa banyak sederah terbuang, memboroskan berkat Tuhan. Maka kita harus ingat berkat Tuhan. Pada jemaat berpikiran tidak benar. Dia pikir gereja banyak uang. Maka dia sembarangan saja, mau pasang listrik, lampu, segala macam, dia pakai. Kalau tidak dipakai, lampu sudah dimatikan. Kalau tidak dipakai, lampu sudah dimatikan. Ada gereja siang hari terang-benderang, lampunya nyala. Berhari-hari, berbulan-bulan terus nyala. Untuk apa membuang begitu? Itu berkat Tuhan. Kadang juga keran air gereja mengucur dibiarkan. Ada yang bagaimana, siang hari terang-benderang. Kalau berhari-hari, berapa biaya? Lalu berhari-hari, kalau tidak ada biaya terang-benderang, kalau sudah tahu di gereja ada keran yang mengucur, tidak dipakai, harus tahu dimatikan. Ada jemaah tidak bertanggung jawab Ketika dia buka keran air Dia ditinggal begitu saja Kerannya ngucur terus Tidak dia matikan Jadi memboroskan berkat Ada orang biasa minum gelas aqua Dia minum mungkin hanya satu senti Dia buang Kalau terus-terusan begitu Setiap minum aqua hanya satu senti Terus dibuang Dia tidak menghargai berkat Paling tidak minum dia setengah Kalau bisa dihabiskan Atau minum baru satu dua sedot Dia buang Seterus begitu Tidak menghargai berkat Yang ketiga Berkat Tuhan jangan disalahgunakan Alkitab memberi contoh kepada kita Imam Hovni dan Pinehas Menyalahgunakan berkat Tuhan Hovni dan Pinehas adalah anak Imam Eli Mereka berdua menjadi imam Bisa menjadi imam Ini berkat Tuhan Tuhan menetapkan hanya suku Lewi Keterunan Harun yang dapat menjadi imam Bagaimana dengan Imam Hovni dan Pinehas ini Mereka berdua memandang rendah korban untuk Tuhan Mereka mengambil paksa daging korban sembelihan yang dipersembahkan untuk bangsa Israel Jadi menyalahgunakan berkat Tuhan Kita lihat kitab 1 Samuel pasal 2 Ayat 12 sampai 17 1 Samuel pasal 2 Ayat 12 sampai 17 Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila Mereka tidak mengindahkan Tuhan 13 Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan Sementara daging itu dimasak Datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya 14 Dan dicucukannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali Atau ke dalam belanga Atau ke dalam periuk Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas Diambil imam itu untuk dirinya sendiri Demikianlah mereka memperlakukan Semua orang Isa yang datang ke sana ke situ 15 Bahkan sebelum lemaknya dibakar bujang imam itu datang Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang Sebab ia tidak mau menerima Daripadamu daging yang dimasak Hanya yang mentah saja 16 Apabila orang itu menjawabnya Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu Maka berkatalah ia kepada orang itu Sekarang juga harus kau berikan Kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan 17 Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu dihadapan Tuhan Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan Ini adalah contoh menyalahgunakan berkat Tuhan Dapat jabatan imam itu berkat Tuhan Tuhan menetapkan hanya suku Lewi keturunan Harun yang dapat jadi imam Setelah jadi imam Hopni dan Phinehas menyalahgunakan berkat Tuhan Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan Maka mengambil paksa daging korban sembelihan yang dipersembahkan oleh umat Israel Karena itu kita yang sudah diberkati oleh Tuhan Misalnya saudara diberkati Tuhan menjadi pejabat pemerintah Jadi pejabat pemerintah itu berkat Tuhan Jangan menyalahgunakan jabatan Misalnya saja menerima suap Melakukan korupsi Mungkin sudah dapat jabatan di satu perusahaan Jangan disalahgunakan jabatan Ada jemaat kita Dia bekerja di satu majikan Majikannya lihat Wah ini bisa dipercaya Maka diberikan kepercayaan Tapi apa yang terjadi Dia terpaut uang Karena dia dipercaya pegang uang Dia akhirnya ambil uang Mula-mula mungkin tidak banyak Tapi terus-terus akhirnya jadi banyak Majikannya tidak tahu Suatu hari majikannya periksa keuangan 有一天 这个主人去检查账 Majikannya akhirnya Eh kemana ini Ternyata jemaat kita ambil Ini tidak memuliakan nama Tuhan Ini menyalahgunakan berkat Tuhan Maka itu berkat Tuhan Jangan disalahgunakan Ada perempuan wajahnya cantik Ada perempuan yang sangat cantik Dapat kecantikan itu berkat Tuhan Lahir cantik Nah Dia sangat cantik Tapi dia salah gunakan kecantikan itu Tapi dia tidak memiliki kecantikan Dia tidak memiliki kecantikan Untuk menipu orang Mengambil hati orang Menguras uang orang Hanya cantik Tapi menipu Berbuat jahat Banyak orang terkecoh Dikiranya baik cantik Tapi ternyata jahat Karena itu berkat Tuhan Jangan disalahgunakan Yang keempat Jangan membanding-bandingkan Berkat yang kita terima Dengan orang lain terima Sudara kita tidak boleh Membandingkan berkat Yang kita terima Dengan berkat Yang orang lain terima Jangan dibandingkan Ada orang membandingkan berkat Yang diterima Dengan yang orang lain terima Dia lihat kenapa Si anu dapat berkat Saya begini Kita tidak boleh Membandingkan berkat Yang kita terima Dengan orang lain terima Kalau membanding Timbulah iri hati Iri hati itu kan dari melihat Lalu membandingkan Dia begitu Saya begini Kenapa si anu lebih Kenapa saya kurang Lebih baik Lebih cantik Lebih kaya Lebih berkarunia Lebih berkarunia Lebih berkarunia Lebih berkarunia Kalau kamu berkaitan Bila bisa timbul iri Akhirnya menuntut kepada Tuhan Tuhan kenapa Dia diberi begitu Saya tidak Sen Kamu bagi dia Seperti itu Dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan Atas berkat yang Tuhan berikan Berkat Tuhan itu diberikan kepada setiap umat Tuhan Berbeda-beda Saudara dapat berkat Tuhan begini Yang lain dapat berkat Tuhan begitu Berbeda-beda Roma 9 ayat 15 dan 16 Roma 9 ayat 15 dan 16 Ayat 15 Sebab ia berfirman kepada Musa Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati 16 Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang Atau usaha orang tetapi kemurahan hati Allah Disini firman Tuhan kepada Musa Tuhan berfirman Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan Aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati Disini dikatakan tidak tergantung kepada kehendak atau usaha orang Tapi kemurahan hati Allah Karena itu kita tidak boleh membanding-bandingkan Saya terima berkat begini Puji Tuhan Orang lain dapat berkat seperti itu Puji Tuhan Berkat itu berbeda-beda Tergantung Tuhan Jangan dibanding Nanti timbul iri Kenapa si Anu lebih kaya Kenapa aku tidak Kan harusnya bersyukur Saya bersyukur atas Tuhan Apa yang Tuhan berikan Bersyukur si Anu diberkati menjadi kaya Jadi berkat itu berbeda-beda Maka itu kita ucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan Yang terakhir Berkat Tuhan jangan dilupakan Artinya harus diingat Kita sudah menerima banyak berkat Tuhan Jangan dilupakan Harus diingat Maka itu sebaiknya ada kejadian berkat Tuhan kita mencatat Kita menyaksikan Sehingga orang lain dapat membaca Imannya terbangun Dan beroleh berkat Tuhan Musa ada ingatkan kepada bangsa Israel Musa mengingatkan kalau mereka sudah masuk ke tanah-kanaan Bisa makan kenyang Bisa mendirikan rumah-rumah yang baik Harta benda ternak bertambah banyak Jangan melupakan Tuhan Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan Kita lihat ulangan 8 Ayat 11 sampai 18 Kitab ulangan Pasal 8 Ayat 11 sampai 18 Ayat 11 Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu Dengan tidak berpegang pada perintah Peraturan dan ketetapan yang kusampaikan Kepadamu pada hari ini 12 Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang Mendirikan rumah-rumah yang baik Serta mendiaminya 13 Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak Dan emas serta perakmu bertambah banyak Dan segala yang ada padamu bertambah banyak 14 Jangan engkau tinggi hati Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari tanah mesi Dari rumah perbudakan 15 Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasar itu Dengan ular-ular yang ganas serta kalah jengkingnya Dan tanahnya yang gersang Yang tidak ada air Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras 16 Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya 17 Maka janganlah kau katakan dalam hatimu Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini 18 Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan Dengan maksud menegukan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Seperti sekarang ini Ini adalah peringatan Musa kepada bangsa Israel Ketika memasuki tanah-kenaan Mereka dapat makan, minum, kenyang Bisa mendirikan rumah-rumah yang baik dan mendiaminya Ternak, harta benda bertambah Mesti ingatkan semua itu berkat Tuhan Jangan jadi tinggi hati Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu Demikian pula hari ini Kita lahir ke dunia ini telanjang Tangan kosong Tidak bawa apa-apa Tidak bawa emas Tidak bawa pera Seutas benang pun tidak Tangan kosong Kita hidup di dunia Tuhan berikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan Diberi hikmat kepandian Sehingga bisa memiliki ini dan itu di dalam dunia ini Semua itu berkat Tuhan Ketika kita meninggal Semua itu akan ditinggalkan Datang tangan kosong Kembali tangan kosong Kenapa sebelum makan harus doa dulu Agar ingat ini berkat Tuhan Kenapa sebelum tidur Doa dulu Supaya Tuhan menjaga memelihara sepanjang tidur Kita bangun tidur bisa lihat dunia ini Masih bisa bernafas Masih hidup Itu berkat Tuhan Maka kita harus ingat Ada orang Kristen Katanya mana berkat Tuhan Jangan jauh-jauh Bukan terlalu banyak Oksigen Sudara hirup itu berkat Tuhan Berapa banyak oksigen yang sudah hirup Sejak lahir sampai sekarang Apakah Tuhan minta bayaran Tidak Maka berkat Tuhan itu harus diingat Jangan dilupakan Daud adalah contoh teladan Dia tidak melupakan berkat Tuhan Daud adalah anak bungsu dari Isai Tapi tidak disangka-sangka Ternyata Tuhan memilihnya Menjadi Raja Israel Bagaimana Daud setelah menjadi Raja Israel Dia ingat ini adalah berkat Tuhan Bisa jadi Raja itu berkat Tuhan Kita melihat Daud tidak melupakan berkat Tuhan Dua Samuel 7 ayat 18-19 Dua Samuel 7 ayat 18-19 Ayat 18 Lalu masuklah Raja Daud ke dalam Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan Sambil berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah Dan siapakah keluarga ku Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini 19 Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah Sebab itu engkau telah berfirman juga Tentang keluarga hambamu ini Dalam masa yang masih jauh Dan telah memperhatikan Perlihatkan kepada aku Serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah Di sini kita lihat Daud ingat berkat Tuhan Dia berkata Dia berkata Kau mengambil aku milihnya menjadi Raja Israel Semua itu berkat Tuhan Ini adalah seladan Daud Ini adalah seladan Daud Hari ini kita harus seperti Daud Ya Tuhan engkau membawa aku sampai sedemikian ini Saya dulu itu begini hidup saya Engkau berkati Sekarang berkelimpahan Ada orang lupa diri Ketika dulu hidup susah Dia ingat Tuhan Dan dia Dan dia Dan dia Dan dia Sudah jaya Sudah kaya Lupa kepada Tuhan Dia Dia Kerja keras Kerja keras Saya Karena saya jadi begini Karena saya jadi begini Karena saya jadi begini Kalau saya seperti Daud Siapa aku ini Sampai membuat aku seperti ini Karena Tuhan Yaakub tidak melupakan berkat Tuhan Yaakub juga tidak melupakan berkat Tuhan Alkitab beritahukan kepada kita Yaakub memiliki anak Yaakub ada anak Alkitab beritahukan ketika bertemu dengan Esau Maka Esau bertanya Ini siapa Bagaimana jawab Yaakub Ini anak-anak yang diberikan Tuhan kepada hambamu ini Dia berkata Yaakub Ini anak-anak Karunia Tuhan Yaakub mengakui dapat anak itu Karunia Tuhan Maka hari ini pun demikian Anak yang kita terima Itu berkat Tuhan Bisa memiliki anak Itu berkat Tuhan Yusuf Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun Firaun berkata kepada Yusuf Aku dengar Engkau bisa mengartikan mimpi Hanya mendengar saja Kok bisa mengartikan Bagaimana jawab Yusuf Yusuf tidak berkata Ya saya bisa mengartikan Yusuf berkata Yusuf berkata Bukan aku Tapi Tuhan Kita lihat Kejadian 41 Ayat 15-16 Kejadian 41 Ayat 15-16 Berkatalah Firaun kepada Yusuf Aku telah bermimpi Dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya Tetapi telah ku dengar tentang engkau Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya 16-16 Yusuf menyaut Firaun Bukan sekali-kali aku Melainkan Allah Juga akan berikan kesejahteraan kepada Tuhan Firaun Disini kita lihat bagaimana Yusuf ingat berkata Tuhan Firaun bertanya kepada Yusuf Aku dengar kau bisa mengartikan mimpi Hanya mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikan Bagaimana Yusuf 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 Bukan aku Tapi Tuhan Kalimat ini penting sekali Bukan saya Tapi Tuhan Hari ini mungkin orang memuji kita Oh kamu hebat Kamu sukses Kamu luar biasa Bagaimana Bagaimana jawabannya Bagaimana jawaban kita Terpujilah Terpujilah nama Tuhan Sintu 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 Tapi kembalikan Puji Tuhan Bukan saya Sedara Kidung rohani kita Nomor 90 Syairnya sangat baik Nah Mereka Zanmai 90 Saur Tuhan 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 Berkat Tuhan Hitunglah semua Pasti kau akan terhibur Dan selalu gira Karena itu Berkat Tuhan Kita harus Ingat Kita harus Hitungkan semua Adakah kita Mengingat Menghitung Berkat Tuhan Hari ini Bisa Bernafas Dari sejak Lahir Sampai hari ini Bernafas Tanpa Tabung Oksigen Berkat Tuhan Makan Masih ada Makanan Yang bisa Dimakan Ini Berkat Tuhan Setiap Kali Minum Masih Ada Air Ini Berkat Tuhan Masih Ada Pakaian Ini Berkat Tuhan Masih Bisa Tidur Nyenyak Ini Berkat Tuhan Masih Ada Ranjang Ada Tempat Tidur Ada Tidur Tidur Setiap Bangun Kita Masih Lihat Dunia Ini Masih Bisa Bernafas Masih Bisa Menjalani Aktivitas Ini Berkat Tuhan Kita Pulang Ke rumah Bisa Selamat Itu Berkat Tuhan Hari Ini Di Masa Pandemi Masih Bisa Kebaktian Walaupun Secara Online Ini Berkat Tuhan Kita Masih Perbolehkan Diizinkan Pemerintah Mengadakan Kebaktian Ini Berkat Tuhan Tidur Tidur Kalau kita Renungkan Ingat Begitu Banyak Berkat Tuhan Tidak 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 Itu Kita Harus Menghargai Berkat Tuhan Berkat Tuhan Jangan disalahgunakan Berkat Tuhan Jangan dibandingkan dengan orang lain Berkat Tuhan Jangan dilupakan Firman Tuhan sampai sini